Ya, pemirsa seorang polisi di kota Teping Tinggi, Sumatera Utara, dinonaktifkan sementara karena diduga memukul sopir ambulans. Video insiden pemukulan tersebut sebelumnya sempat viral di media sosial. Video amatir ini milik penumpang di samping sopir ambulans bernama Sulpan. Rebutan ini terjadi di jalan KF Tendian Teping Tinggi pada Sabtu siang. Meski telah dijelaskan oleh Sulpan bahwa ia membawa pasien, Brigadir UMP ini tidak terima. Padahal, Sulpan saat itu membawa pasien dari rumah sakit Sri Pamela ke RS Udaya Kumpulan Pane, Teping Tinggi. Kesalahpahaman diduga terjadi karena saat jalanan macet, Sulpan menyalakan sirena. Bulian macet, kan banyak itu dari karisma. Karisma macet dari situ, kemudian saya bersirini juga, biar supaya minta tolong, karena situ ada polisi dua, lagi duduk. Lagi duduk, saya sireni, dibilang dia, bising kali katanya gitu. Kenapa bilang gitu, Pak? Polisinya ini, tadi namanya nggak tahu saya nih. Bising kali kalian katanya. Aku bawa pasien. Polres Teping Tinggi memastikan bahwa insiden pemukulan sopir diawali dengan kesalahpahaman. Kapolres Teping Tinggi dikutip dari detik.com memastikan bahwa Brigadir UMP saat ini dinonaktifkan dari tugasnya. Selanjutnya, Brigadir UMP akan menjalani sidang disiplin. Polisi juga menepis kabar hoaks yang menyebutkan bahwa pasien yang dibawa Sulpan meninggal dunia. Dari Teping Tinggi Sumatera Utara, Wayu Maulana, RTV.